Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bersama Kang Yadi pada video kali ini teman-teman sahabat semuanya pada video kali ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana caranya menampal apa ini mananya ini tanki lah ini ya di depan saya ada tanki mobil ini ini ya ada tanki mobil-mobil lama dan di pojoknya ini teman-teman ya maaf di pojoknya ini bocor Hai nah ini bocor ya jadi kita nanti kita akan tampal buat bocorannya ini agar bensinnya itu tidak lu tidak melilih keluar alat yang perlu kita gunakan adalah pertama adalah resin teman-teman ya ini resin plastiknya bergila itu tuh Oke ini resin resin teman-teman teman-teman bisa beli di toko kimia kedua katalis ini katalis nya teman-teman ya di katalis dan fiber fiber mat saya beli sedikit aja ini ya karena keperluan kita hanya mungkin separuh aja nanti setelah itu kita gunakan wadah wadahnya wadah untuk menganduk resin dan juga katalisnya nanti setelah itu kita gunakan gunting yang untuk menggunting fiber mat nya setelah itu kita gunakan kuasnya mana tadi ya Oh ini kuasnya ini ini kuasnya baru beli 5000 ini kuasnya ya nah lima lebih yuk kita eksekusi langsung kita praktekan bagaimana kita menampal lubang tangki mobil ini Oke teman-teman kelihatan ya teman-teman ya sekarang kita ambil fiber mat nya fiber mat ini gatal teman-teman jadi teman-teman kalau megang fiber mat ini untuk pemula seperti saya juga perlu hati-hati ya hati-hati karena bahannya ini bahan yang gatal kita gunting kita ukur kira-kira sebesar apa yang kita perlukan ya teman-teman ya kita gunakan sempurna tiga nya aja udah oke so setelah itu ini wadah kita kasih resinya katalis kita masukkan katalisnya sedikit ini katalis ini berfungsi sebagai pengeras ya teman-teman jadi kasihnya katalis ini dikit aja udah talis so kita itu kita kasih resin secukupnya aja resin oke cukup segini setelah itu kita tutup agar nanti takut kesenggol nanti kadang-kadang kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita kita lupa untuk menutup bekas wajahnya ini setelah itu kita singgol tumpah habislah saya ketemu ya satu botol ini cuma 50 ribu aja teman-teman oke setelah itu kita udeg cara udegnya ya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri putar ke kanan ke kiri ataupun ke kiri ke kanan juga bisa ya teman-teman ya nah begini sampai bercampur katalisnya tadi dan tidak juga tidak boleh terlalu lama teman-teman ya karena sifatnya katalis ini tadi adalah sebagai pengeras nanti kalau lama-lama kita cuma udeg aja nanti eh malah keras nggak kepake nanti nah ini kuasnya baru beli 5 ribu tadi wah kebanyakan ini kayaknya ini aja teman-teman kelihatan ya teman-teman ya ini teman-teman kebetulan tadi saya ke bengkel yang lain mobil saya yang sedang di perbaiki mobilnya eh tukang bengkelnya pula katanya ada ini kan nanya-nanya gitu kan ya nggak nanya ya teling tulang tukar-tukar pikiran gitu ya apa ini bisa nembel ini hmm kita cocok begini ya teman-teman ya kita cocok sampai merata jangan sampai ada yang menggelembung hmm insya Allah ini nanti udah nggak bocor lagi teman-teman ya kalau punya teman-teman di rumah punya tanki ataupun apa gitu ya itu bisa juga di ini nah ini aja udah hampir mengeras nih teman-teman jadi harus agak cepat sedikit lah ya biar nggak hmm udah mengeras kebanyakan ini tadi oke 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 teman-teman jangan sampai ada yang menggelembung pastikan cocolanya rata ya teman-teman ya taruh cocolanya rata nanti ya hasilnya juga insya Allah bagus wah ini nanti tukang bengkelnya Mr. Boskyu Mr. Yono seneng ini nanti ya nah nah bagus ini udah nggak bocor lagi insya Allah kelihatan ya teman-teman ya saya dingklukan sedikit oke oke teman-teman ya sekarang giliran kita ini ya kepadanya ini kalau ini kita pakai buang aja nggak apa-apa cuma yang paling penting kuasnya ini ya teman-teman ya karena kuas ini sayang karena kalau kita biarkan dia dia akan mengeras nanti nggak bisa dipakai lagi dan untuk cara menyuci nya ini ini nggak bisa pakai thinner ataupun pakai ini teman-teman ya pakai bensin lah ya biasanya juga nggak bisa jadi cara mencuci kuas yang bekas resin ini teman-teman semuanya tutorialnya ada di video saya nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi ya teman-teman saya oke teman-teman sahabat semuanya mungkin itu saja sedikit berbagi di sore hari ini yang penuh berkah dan barokah ini teman-teman ya semoga yang sedikitnya bisa bermanfaat buat kita semuanya ya apapun yang baik itu datangnya daripada Allah yang kurang lemahnya itu datang daripada pribadi kami sendiri jadi untuk itu saya akhiri akhiri kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ada lagi di video berikutnya check it out